Ya, pada video sebelumnya kita dapatkan bahwa yang dimaksud dengan beda potensial Ups, sorry Beda potensial itu didefinisikan sebagai minus dari integral E dot ds gitu ya Ini dari A ke B Nah, ini kan definisi dari beda potensial Artinya untuk mendapatkan beda potensial Untuk mendapatkan beda potensial Kita harus mengetahui terlebih dahulu Mengetahui terlebih dahulu E Nah, sekarang terbalik Kalau tau V Bagaimana mendapat E Ya, ini targetnya kita Jadi kita mau reverse ya Mau dibalik Nah, caranya gimana? Misal saya punya begini Misal ya Misal kalau misalkan saya punya suatu koordinat X Ini adalah X Adalah Y Kemudian Ada satu titik namanya A Disini Nah, disini ada titik namanya B Misalkan Ini ada Z gitu ya X, Z Nah, titik A ini punya koordinat namanya X, Y, Z Nah, kemudian dipindahkan di ke B Nah, kita mau pindah B ini ya Berarti kan ini ada perubahannya nama delta S Nah, delta S itu kan Kalau kita lihat dari Sumbu X itu kan Sebesar delta X Ya Berarti ini perpindahannya sama dengan X plus delta X Kalau misalkan Y sama Znya tidak berubah Maka kita tulis begini ya X plus delta X Kemudian Y Kemudian Z Nah, lalu Jangan lupa Dengan si delta S ya Perubahan Perubahannya Perubahan Posisinya sama dengan Besarnya adalah Delta X sekali Arahnya adalah I topi Ya Maka Maka kita tulis Delta V Sama dengan minus integral Dari E Dot DS ya Ini dari A Ke B Ke B Maka sama dengan Minus integral Berarti A itu adalah Koordinatnya X Y Z Kemudian B itu adalah X plus delta X Kemudian Y Kemudian Z Dari siapa? Dari E Dot DS Nah Ini berarti kan DSnya tadi kan adalah Delta XI Ya Berarti Ini ya Sama dengan Min E Integral dari DXI Begini ya Dari X Y Z X plus Sorry X plus delta X Koma Y Koma Z Integralnya adalah Delta X Oh sorry Integralnya DX adalah DX adalah X Kemudian kita masukkan Karena yang berubah hanya variable X saja Berarti kita tulis begini Min E Vector Kalikan dengan Delta XI Oke Atau kita tulis Dia sama dengan E Kali Delta X Nah Nah Ini adalah Delta V Ini E untuk bagian arah X saja Ya Oke Saya taruh ke sini Nah Oleh karena itu Maka Kita tuliskan Kalau saya mau mencari E X Ya E X Itu Kita lihat Itu dia Dini sama dengan Ini ada min nya Berarti Minus Delta V Dibagi dengan Delta X Ini adalah Medan di arah X Ya Adalah Perubahan Delta itu kan perubahan Perubahan potensial Terhadap sungguh X Nah Ini kan Dia besar-besar Tapi kalau misalnya Kita sudah buat Dia dalam yang kecil EX Aproximasi yang kecil Maka kita sudah gunakan Karena dia ada Tiga variable tadi ya Tapi hanya berubah pada Arah X saja Maka kita tulis Do V Do X Ini kalau Perubahannya Kecil-kecil Ya Jadi kita tulis Ini artinya Laju Perubahan Perubahan V Terhadap X Ya Nah Kalau misalkan Sekarang Kita perluas Ya Perluas untuk Tiga dimensi Kita perluas Untuk Tiga dimensi Maksudnya Tiga sungguh ya Berarti kan E Itu sama dengan Minus Minus dari Apa Ini kan Semua satu dimensi X Sementara saya mau X, Y, Z Berarti saya tulisnya begini Do V Do X Topi Plus Do V Do Y J Topi Plus Do V Do Z K Topi Nah kalau misalkan ini kan semua turunkan terhadap V Jadi kalau V nya dikeluarkan Maka minus Do Do X I Plus Do Do V Do Do Y J Sorry Plus Do Do Z K Dikalikan dengan V Nah Ini Ini adalah suatu operator Operator ya Ya operator Kita sebut namanya operator Del Kasih simbolnya begini Segitiga terbalik Jadi yang disebut sebagai operator Del Itu adalah Do Do X I Plus Do Do Y J Plus Do Do Z K Oke Maka Kita Tuliskan Jadi Yang namanya Medan listrik Itu adalah Minus dari Del Dot V Ya Ini Ini adalah cara Atau suatu formula Untuk Mencari Medan listrik Kalau Diketahui Si V nya Ya Oke terima kasih Ini adalah akhir dari video ini Selanjutnya kita akan Aplikasi Pada beberapa contoh soal Untuk menghitung Medan listrik Kalau diketahui potensial Atau sebaliknya Kalau diketahui muatan Berapa potensialnya Oke Selamat Beristirahat Sampai ketemu lagi